Saat ini saya sudah disampai di Polda Metro Jaya, kantor Kapolda Setum, Ustaz Setum, Polda Metro Jaya. Saya ada di Mabas Polri Pak Kapten, sudah mau balik kanan. Surat sudah ada di meja Kapolri punya Pak Kapten. Entah satu minggu saya akan balik lagi ke Mabas Polri, akan menanyakan tentang pria surat. Pemukulan di Pores Tanggerang. Ya Pak Kapten, saya balik kanan dulu mau ke Polda Metro Jaya. Meneruskan atas perintahnya Pak Kapten. Pak Kapten, saya laporan. Saya sudah keluar dari Setum, surat yang dari Pak Kapten dulu dipaketkan. Karena ketemu, ini yang dari Pak Kapten saya minta kemarin saya bawa kembali. Minta satu minggu hari kerja. Untuk dokumennya, Pak Kapten, sudah ada di meja Kapolri. Minta satu minggu Pak Kapten. Saat ini, saya... Ini ada peristiwa ya. Jadi di sini... Ada surat kuasa dari untuk Kapten Purnayurawan Rudy Setia Utomo, serjana hukum. Ini kuasa hukumnya daripada Mayor Purnayurawang Sucipto. Ya. Ini kawan. Baik sedikit kita kupas ini. Kenapa perlu dikupas? Beberapa waktu lalu, Mayor Purnayurawang Sucipto dengan kuasa hukumnya... Beserta istri Mayor Purnayurawang Sucipto juga sudah ke tempat saya diskusi terkait ini. Dan kasus ini... Sudah berbagai upaya dilakukan. Bahkan... Pemasalahan ini sudah sampai kepada... Kepala Staf Angkatan Darat. Tetapi kok, belum selesai-selesai masalah terkait pemukulan ini. Begitu susahkah mencari keadilan di negeri ini. Ini kita berharap agar ada atensi dari pihak Polri. Ya. Ini kasus ini kalau saya lihat sudah lama sekali. Tapi tidak selesai-selesai. Bahkan dari pengakuan Mayor Purnayurawang Sucipto, dia yang disalahkan. Ini harus dicek betul. Kalau bisa dipiralkan. Itu Mayor Purnayurawang Sucipto itu sampai dipukuli, sampai patah ini hidungnya. Akhirnya dirawat di rumah sakit. Angkatan Darat. Tapi yang mukul ini tidak tersentuh hukum. Terus, apa yang harus kita lakukan kalau hukum positif tidak dijalankan? Dan ada apa seakan-akan melindungi polaku? Siapakah polakunya ini? Kau hebat sekali. Apakah polisi takut menangkap si polaku ini? Ini harus segera diselesaikan, biar tidak apa, tidak tumpan tindi. Nah, itu tadi kalau kita lihat ya, baru keluar dari Polda Metro Jaya. Ini saja, kawan. Siapapun yang punya masalah di negeri ini yang dijalankan oleh hukum. Baru tahu saya, kita piralkan sama-sama. Rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh keadilan. Dan siapapun oknum-oknum yang terlibat di dalamnya proses. Kita tunggu monitor selanjutnya, kawan. Tolong bagikan videonya. Terima kasih atas. Terima kasih atas. Terima kasih.